Nah, jadi ini yang pertama, baru masuk, jadi kita harus tahu nih apa perbedaannya sekolah dengan di kuliah, high school versus college. Nah, kalau di SMA itu kan jadwal belajarnya udah tetap ya, udah ditetapkan setiap harinya, setiap minggu, biasanya pagi itu ke sekolah, terus pulang, dilanjutkan biasanya sama les, macem-macem ya, udah ditentukan pokoknya, udah ditentukan programnya tiga tahun gitu. Kalau di kuliah itu beda, rencana studinya kita yang bikin sendiri. Kita yang ngambil mata kuliah setiap semester itu kita yang tentukan sendiri. Kita yang ngatur jadwal kuliah kita, misalnya kita nggak suka kelas pagi, kalau misalnya ada opsi kelas sore, kita bisa ambil kelas sore atau kelas siang. Kecuali tahun satu ya, biasanya tahun satu kan dipaketkan ya. Nah, untuk semester tiga ke atas itu biasanya kita yang menentukan sendiri. Kita juga yang menentukan apakah kita mau lulus tiga setengah tahun atau kita mau lulus empat tahun, itu semuanya tergantung kepada kita. Jadi, kalau kita biasanya di, udah siap sedia aja kurikulumnya di sekolah, kalau di kuliah itu kita harus bisa membuat keputusan sendiri. Jadi, di perkuliahan itu kemandiriannya itu yang sangat penting. Jadi, ketika adik-adik sudah pindah transisi dari sekolah, dari SMA ke kuliah, jadi penting kan bagi kita untuk menyiapkan segala sesuatunya ketika baru masuk semester. Siapkan peralatan perangnya gitu. Nah, kalau bisa benar-benar dipersiapkan secara matang. Karena kalau ketika awal-awal semester ini biasanya kan masih semangat ya. Masih kena fresh start effect gitu. Jadi, kalau bisa dipersiapkan sematang mungkin. Oke, next. Nah, ketika kita sudah, ini udah diterima nih, udah diterima di perguruan tinggi. Udah masuk MIPA nih kan, udah bakti. Ternyata kita masuk ke fakultas MIPA. Gudangnya para saintis ya. Jadi, kalau kata salah satu oceanographer dari Perancis, namanya Jacques Cousteau, saintis itu adalah orang yang ingin tahu. Orang yang mengintip lewat lubang kunci, lubang kunci alam. Mencoba mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi, kita ini, para calon saintis ini, adalah orang-orang yang ingin tahu dan punya rasa penasaran yang tinggi. Kita itu, kita cukup bangga karena kita mempelajari hal-hal yang sangat fundamental. Hal-hal yang menjadi dasar perkembangan pengetahuan. Karena baik itu nanti di bidang teknik atau yang lain-lain, mungkin itu dasarnya adalah sains murni yang kita pelajari ini. Jadi, ketika kita masuk ke perkuliahan, ke fakultas MIPA, maka rasa ingin tahu itulah yang harus terus kita pupuk dan kita biasakan. Seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kan sudah sering, baik itu secara tersurat, maupun secara tersirat, bahwa kita harus selalu mengamati alam dan berpikir menggunakan otak pikiran yang sudah dianubrakan kepada kita. Next. Nah, ketika masuk MIPA, ternyata MIPA itu sibuk sekali ya. Nah, ini contoh kegiatan anak-anak MIPA nih. Ini berkaca dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman teman-teman yang ada di sekitar saya yang saya amati. Biasanya kegiatan anak MIPA itu ya, kalau di bidang akademik, itu biasanya kuliah. Kuliah di kelas. Terus, di samping kuliah ada juga jadwal praktikum di lab. Belum cukup praktikum, ada penelitian biasanya. Baik yang mau tugas akhir skripsi ataupun penelitian untuk lomba karya tulis ilmiah biasanya untuk PKM atau paper competition yang lainnya. Atau ikut penelitian dosen misalnya. Terus, selain akademik, ada lagi kegiatannya, anak-anakademiknya biasanya ikut organisasi-organisasi ya. Kan udah dikenalin tuh sama UKM, sama UKMF. Nah, atau ada juga yang masuk BEM dan lain-lain. Belum cukup organisasi, ada juga kepenitiaan. Misalnya kayak acara bakti ini, ini kan ada UDA-UNI-nya yang jadi penitia. Nah, itu salah satu contoh kegiatan mereka di luar kelas. Belum cukup kepenitiaan, ada juga yang suka daftar jadi volunteer di mana-mana. Baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus. Baik itu kegiatan relawan ataupun social project yang mereka bikin sendiri. Nah, di samping kegiatan organisasi, nah, sebagian dosen mahasiswa itu juga bekerja sambil kuliah untuk menambah uang saku ya. Ada yang kerja paru-waktu, biasanya ada yang ngajar les. Kalau saya sendiri itu dulu ngajar les privat. Terus ada juga yang simple-simple juga ada, kayak jaga warnet, atau jaga toko, atau ada bisnis jadi reseller, jadi ngehandle online shop, dan lain-lain. Sampai ada yang penghasilan utamanya dari situ. Belum cukup lagi untuk part-time job, ada juga kegiatan lainnya biasanya magang. Magangnya itu di lembaga riset, ataupun magang di perusahaan. Terus, untuk yang mau kerja atau kuliah di luar negeri, biasanya mereka ngambil les bahasa, supaya ntar skor tovel sama IELTS-nya bisa tinggi. Mereka ngambil les bahasa. Belum cukup lagi ngeles setiap pulang kuliah, ada juga yang kursus macam-macam. Baik itu kursus ngoding, atau web developing, kursus desain grafis, dan lain-lain. Pokoknya sibuk banget untuk menambah soft skill-nya. Terus, belum lagi untuk les dan lain-lain, masih ada lagi kesibukan lainnya. Biasanya tiap minggu itu ada kajian, misalnya kajian kayak Permen ini, terus ada juga yang dari FKI Rabani, setiap hari Jumat. Belum lagi kajian, ada lagi mentoring. Nanti mentoring bersama, udah uni mentornya dari BPMI. Nah, itu biasanya setiap satu kali seminggu. Belum cukup lagi mentoring, kalau di Wisma dulu, itu banyak yang ngambil kelas tahsin dan kelas tahfes. Itu biasanya satu sampai dua kali seminggu. Itu mereka juga ikut kelas tahsin sama tahfes. Terus juga setiap minggunya, banyak juga yang biasanya di weekend itu olahraga. Nah, kalau di Wisma dan teman-teman yang menilihat, itu biasanya top three olahraganya itu, kalau nggak panahan, berenang, kalau nggak bulu tangkis. Nah, untuk yang nggak mau repot, biasanya paling setiap hari Minggu atau Sabtu itu jogging ke unan. Jadi, setiap minggunya itu sibuk dan padat dengan kegiatan, baik dari mulai dari akademik, dan akademik, bisnis, soft skill, sampai ke olahraga. Nah, gimana sih cara mereka, cara mahasiswa MIPA ini menyeimbangkan semuanya dan tetap produktif, tetap bisa dapat nilai bagus, tetap bisa berprestasi di organisasinya, nah itu tentu butuh strategi. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, next. Nah, jadi perlu diketahui kalau produktif itu nggak sama dengan sibuk, adik-adik, kalau produktifitas itu kan berarti sumber daya, sumber daya yang kita punya itu dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi, manusia yang produktif itu adalah manusia yang memanfaatkan segala potensi yang dia punya. Jadi, orang sibuk belum tentu produktif, tetapi orang yang produktif itu sudah pasti mempunyai kesibukan. Jadi, inti dari produktifitas itu sebenarnya adalah manajemen waktu dan manajemen energi sebenarnya. Nah, sekarang anggaplah kita sudah di awal semester nih ya, kita sudah menentukan goals apa yang mau kita capai di semester ini. Jadi, kita sudah, anggap nih setelah bakti ini, kita sudah mengisi kartu rencana studi misalnya, sudah mengisi KRS, sudah tahu jadwal kuliah, terus kita susunlah jadwal kuliah itu ke dalam timetable atau jadwal setiap minggu. Terus, kita juga sudah ada rencana nih mengenai kegiatan non-akademik, kita sudah tahu misalnya mau daftar organisasi apa, kita sudah tahu mau part-time job di mana, atau kegiatan lain, terus kita masukkan juga ke jadwal kita yang tadi. Kita juga sudah masukkan waktu istirahat, kita sudah masukkan waktu nongkrong, kapan. Pokoknya, jadwal per hari, per minggu, per semester itu sudah siap dan tinggal dilaksanakan. Nah, cuma masalah berikutnya adalah, apakah kita bisa melaksanakan jadwal tersebut sesuai rencana? Karena kan nanti ada banyak hal yang tidak terduga ya, bisa jadi tiba-tiba tugas datang bertubi-tubi, terus rapat organisasi yang bertabrakan dengan jadwal kuliah, dan masalah-masalah lainnya. Supaya kita tetap bisa bekerja dan belajar dengan produktif dan efisien, kita harus tahu mana yang menjadi prioritas kita. Oke, next. Nah, untuk menentukan prioritas, kita bisa pakai kwadran prioritas. Atau nama lainnya juga kadang disebut Eisenhower Decision Matrix. Jadi, matriks ini itu bisa membantu kita untuk menentukan tugas atau pekerjaan mana yang lebih dahulu kita kerjakan harusnya. Nah, misalnya di sini kan ada kerjaan itu kan ada yang penting, ada yang tidak penting, terus ada yang mendesak dan tidak mendesak. Jadi, kalau misalkan antara tugas kuliah sama nongkrong, tentu yang lebih penting adalah tugas kuliah. Nah, kalau misalkan ada tugas kuliah yang deadline-nya satu minggu lagi dengan yang deadline-nya tiga hari lagi, berarti yang lebih penting adalah yang deadline-nya tiga hari lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk di kwadran satu, itu adalah tugas-tugas yang penting dan mendesak. Tugas-tugas kayak gini harusnya dilakukan, harus diutamakan. Jadi, harus segera kita lakukan. Tapi, kalau tugas-tugas itu penting cuma tidak mendesak, itu seperti yang di kwadran dua, itu kita bisa menunda. Jadi, kita harus jadwalkan kapan kita mengerjakannya. Bisa ditunda, nggak harus sekarang. Kalau misalkan tugasnya itu mendesak tapi tidak penting, itu kayak di kwadran tiga ya. Dia mendesak tapi tidak penting. Kita bisa tunda atau kita bisa alihkan tugas itu ke orang lain. Maksudnya, misalnya di organisasi ya, ada tugas yang mendesak. Tapi, itu nggak sepenting tugas kuliah kita. Dan masih bisa kita delegasikan ke anggota yang lain. Nah, itu bisa dipakai prinsip kwadran tiga. Sedangkan kwadran empat, kalau tidak penting dan tidak mendesak, lebih baik, nggak usah aja. Karena itu artinya nggak terlalu berguna. Nah, jadi harus paham ya, mana yang menjadi prioritas ketika tugas-tugas itu datang menumpuk. Supaya kita tetap produktif dan pekerjaan kita tetap efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya pekerjaan itu atau tugas itu terlihat, kayaknya terlalu berat gitu, atau terlalu, dalam tanda putih, terlalu besar. Sehingga kita merasa udah takut atau males duluan gitu. Nah, tipsnya adalah dengan membagi tugas-tugas tadi ke dalam rangkaian tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya, misalnya kita ada tugas bikin proposal atau karya tulis ilmiah. Itu kan sangat, lumayan berat ya, kompleks kan. Dari bab satu sampai ke kesimpulan. Nah, supaya nggak terlihat berat, kita bisa bagi tugas itu jadi tugas yang lebih kecil. Misalnya, kalau misalkan deadline-nya seminggu, kita bisa jadwalkan satu hari itu, satu bab. Nah, jadi kelihatannya itu tugasnya kecil, tapi kalau dicicil terus, jadinya selesai tugasan besar itu. Sebenarnya ada satu lagi teknik untuk menyelesaikan pekerjaannya secara lebih cepat ya. Namanya Parkinson Law atau hukum Parkinson. Jadi, kalau menurut teknik ini, kita bisa sebenarnya, sebenarnya pekerjaan kita itu akan menyesuaikan waktu yang kita berikan, kita targetkan. Misalnya nih, ada tugas yang sebenarnya bisa selesai dalam dua jam. Tugas ini bisa selesai dalam dua jam, tapi kita kasih deadline ke diri kita itu satu hari. Misalnya ada tugas kan, terus hari ini saya mau bikin tugas ini lah, pokoknya hari ini harus selesai. Kita kasih deadline 24 jam nih, padahal sebenarnya dua jam itu udah bisa. Nah, karena kita kasih deadline satu hari, maka kita akan merasa lebih sulit untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngatur jadwalkan tugas, mendingan atur benar-benar sampai ke jamnya gitu. Misalnya, hari Senin saya mau nugas dari jam 7 malam sampai jam 8 malam, satu jam untuk tugas ini, satu jam harus selesai. Maka, kita akan bisa mencapai target yang kita buat tadi. Jadi, kalau kita merasa ada tugas yang nggak selesai-selesai, itu bisa jadi kita terlalu lama memberi deadline ke diri kita sendiri. Jangan membiasakan malas ya ke diri sendiri. Terus, terkait manajemen energi. Jadi, ternyata pekerjaan atau tugas itu bisa dibagi jadi dua ya. Ada tugas yang ringan itu, shallow work. Biasanya pekerjaan ini nggak butuh skill, nggak butuh konsentrasi yang tinggi. Misalnya, balas chat, ngecek email, dan lain-lain. Terus, yang kedua ada pekerjaan yang lumayan berat, atau deep work. Ini pekerjaannya butuh konsentrasi, butuh skill khusus gitu. Misalnya, kita ngerjain makalah, kita bikin PR, bikin PPT, dan lain-lain. Nah, seringkali ketika kita udah siap mau belajar di meja belajar, kita sering mendahulukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Misalnya, ngecek dulu lah di WA, ngecek email dulu lah, atau ngecek Instagram dulu lah. Akhirnya, energi kita udah habis dari awal. Makanya, kalau udah siap di meja belajar, kerjain dulu tugas deep work-nya. Tugas yang beratnya. Jadi, nanti ketika sambil istirahat, setelah tugas beratnya selesai, kita bisa nyambi ke tugas-tugas kecil, kita bisa balas chat temen, kita bisa balas email, dan lain-lain. Jadi, energi kita nggak terbuang sia-sia untuk pekerjaan yang tidak terlalu mendesak. Oke, next. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar tentang membangun kebiasaan baru, atau membangun kebiasaan baik, itu bisa baca buku Atomic Habit dari James Clear. Nah, buku ini ngasih tips bahwa sebenarnya kita tuh harus... e-book-nya juga ada. Nah, jadi menurut... Udah di next belum? Nah, jadi menurut buku ini, untuk membuat suatu perubahan, sebenarnya nggak digutukan usaha yang terlalu besar. cukup menciptakan kebiasaan kecil yang baik. Nah, kenapa kebiasaan-kebiasaan kecil ini jadi penting? Ternyata penyebab dari kemalasan kita itu biasanya karena hal-hal kecil. Misalnya nih, kita pengen belajar. Tapi ternyata buku yang mau kita pelajari itu letaknya tersembunyi di rak paling atas. Atau sesimpel masalah, kursi kita tuh nggak nyaman duduknya. Jadi, baru 30 menit udah capek gitu. Nah, itu hal-hal kecil yang ternyata berpengaruh kepada produktivitas kita. Atau sering terdistraksi saat belajar. Penyebabnya ternyata karena kita naruh handphone itu di jangkauan tangan, jangkauan mata kita. Karena effort untuk ngambil handphone itu kan kecil ya, usahanya sedikit gitu, tinggal ngambil. Jadi, kita sering terdistraksi, jadi pengen ngambil terus itu handphone. Jadi, makanya banyak yang menyarankan kalau lagi belajar itu taruh handphonenya di luar jangkauan mata dan jangkauan tangan. Nah, terus di dalam buku ini juga dijelaskan contoh ya. Contohnya ada dokter umum. Jadi, dia pengen nih orang-orang di rumah sakit itu, baik pasien maupun pengunjungnya ataupun perawat, itu membiasakan minum air putih ketimbang minum soda. Nah, jadi, tapi dia nggak bilang nih ke semua orang kalau dia pengen membuat rencana ini. Dia cuma coba diam-diam, mengubah desain dan tata letak minuman dalam kulkas. Dia menjadikan air putih itu jadi lebih mudah untuk diambil dan lebih mudah untuk dibeli. Hasilnya, jumlah penjualan soda di rumah sakit itu jadi menurun dan penjualan air mineral jadi lebih naik. Itu sesimpel dia membantu pembeli mudah untuk mengambil airnya. Nah, jadi seperti itu dampak dari kebiayaan. Mungkin kita nggak sadar kalau ternyata perubahan 1% setiap hari itu menghasilkan perubahan yang kalau diakumulasikan 1 tahun itu bisa jadi 37 kali lipat lebih baik. Dalam buku ini dijelaskan mengenai habit loop ya, atau 4 tahapan dasar pembentukan kebiasaan. Ada cue, craving, response, dan reward. Nah, dari 4 ini, 4 prinsip untuk membangun kebiasaan baru. Salah satunya adalah buatlah menjadi lebih mudah. Itu yang dilakukan si dokter tadi. Nah, itu yang bisa kita terapkan dalam proses belajar kita, baik di rumah maupun di kampus. Jadi, kita harus membuat semuanya lebih mudah. Misalnya, kalau misalkan kita ingin bangun kebiasaan berolahraga di pagi hari, sebelum tidur itu, coba letakkan sepatu dan pakaian olahraga di tempat yang mudah terlihat. Jadi, ketika pagi hari, kita nggak butuh usaha yang besar untuk mempersiapkan diri olahraga. Jadi, kita lebih gampang untuk melakukannya. Atau misalnya, kita mau belajar habis subuh. Habis subuh, kita mau berusaha untuk nggak tidur dan mau belajar. Maka, sebelum tidur malamnya itu, siapkan buku-buku dan perlengkapan belajarnya di meja. Jadi, ketika kita bangun sholat, kita udah siap, tinggal duduk. Atau misalnya, kita mau membangun kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca, kita coba aja dulu satu halaman. Satu halaman aja setiap malam. Nggak usah banyak-banyak. Tapi itu udah lakukan terus-menerus. Akhirnya menjadi habit. Seperti itu. Jadi, perhatikan kebiasaan belajar teman-teman. Perhatikan hal-hal kecil yang mungkin bisa teman-teman ubah untuk menjadikan diri kalian itu lebih nyaman dalam belajar. Jadi, lebih produktif. Oke, next. Nah, ketika nanti di perkuliahan, sudah dihadang oleh tugas-tugas yang banyak, masalah-masalah agresi yang banyak, belum lagi masalah di rumah, kadang kita akan merasakan yang namanya burnout. Ya, itu jadi kondisi stres itu yang ditandai dengan kelelahan secara fisik dan kelelahan secara emosional. Nah, kalau misalkan udah burnout, it's okay to take a rest. Nggak apa-apa istirahat sebentar. Makanya carilah hobi. Hobi untuk menjagakan pikiran, untuk menunggalkan otot. Misalnya, hobi nonton, atau baca buku, baca novel, atau nonton film, dan lain-lain lah. Jangan terlalu serius, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Misalnya, saya mau semester ini kan mau dapet IP tinggi nih. Pokoknya saya harus kayak B.J. Habibie lah. Kabarnya kan beliau pas di Jerman itu tidurnya cuma 4 jam. Saya juga mau coba. Jangan terlalu keras. Ini belum seminggu nanti udah tumbang, udah tipes. Beri waktu untuk tubuh kita untuk beristirahat. Nggak usah macam-macam, nggak usah terlalu keras. Karena kalau misalnya kita udah burnout, kita jadi nggak produktif lagi. Jadi, pekerjaan kita nggak efisien. Jadi, makanya ketika nyusun jadwal, itu diperhatikan jam tidurnya minimal 6-7 jam. Terus, pas weekend diselipkan nanti kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman. Pokoknya, untuk waktu refreshing-nya dikasih juga gitu. Biar kita bisa recovery di akhir minggu, siap untuk hari Senin berikutnya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Uni sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, disilahkan ya. Uni kembalikan ke moderator. Baik. Syukuran Uni untuk penyampaiannya. Bermanfaatnya, adik-adik. Pasti dari materi tadi, sangat bermanfaat kan buat kita semua. Mungkin tidak hanya bagi mabah, tapi juga dari untuk angkatan-angkatan yang lain, juga itu bermanfaat banget. Nah, jadi setelah penyampaian materi, kita lanjut ke sesi diskusi. Untuk adik-adik yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom ini, atau bisa langsung menggunakan room chat. Buat yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Atau mungkin masih malu-malu kayaknya ini. Silakan, Dek, bertanya. Kalau emang mau bertanya, enggak apa-apa. Ketimbang nanti kebingungan, lebih baik ditanyakan. Kalau misalnya malu melalui on microphone, bisa menggunakan fitur chatroom. Ini ada yang raise hand nih, Unni. Dari Faizah Musra. Dari Fisika juga, Unni, yang mau bertanya. Silakan kepada Faizah. Jika ingin bertanya. Halo, Unni. Jadi, sebelumnya mau naf, enggak bisa on cam karena jaringannya kurang stabil. Terdengar suaranya, Unni. Dengar, dengar, dengar. Perkenalkan, nama saya Faizah Musra, Unni dari jurusan Fisika. Mau izin bertanya sama Unni Putih. Kan tadi kata Unni, kita bisa berproges mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kayak dibiasakan membaca buku. Itu sehari, enggak usah yang berat-berat dulu sehari atau semalam itu baca satu lembar gitu kan. Nah, cara biar bisa konsistennya itu gimana ya, Unni dalam melaksanakan hal-hal kecil tersebut. Oke, jadi pertanyaannya Faizah tadi, gimana caranya supaya bisa konsisten ya, melaksanakan hal kecil. Nah, itu kan sudah kita permudah itu ya. Kita baca cukup satu halaman aja. Nah, biasanya kan kita males nih. Maksudnya hari ini udah baca kan, terus besoknya ada rasa malas. Kan itu yang menghalangi kekonsistenan kita kan, biasanya rasa malas itu. Nah, jadi ada, ini dari blognya si James Clear itu juga yang penulis buku tadi. Jadi, ada namanya aturan dua menit atau two minute roll. Jadi, aturannya itu adalah, kalau aktivitas itu bisa selesai dalam waktu kurang dari dua menit, kerjakan langsung. Tapi kalau misalkan aktivitasnya lebih dari dua menit, maka kerjakan dulu selama dua menit aja. Jadi, kita cuma perlu berjuang itu, berjuang menaklukkan kemalasan itu selama dua menit aja. Nah, kalau sudah bisa menaklukkan barier yang dua menit itu, apa, rintangan yang dua menit itu, maka aktivitas itu akan lanjut. Nggak ada lagi distraksinya. Tapi kalau misalkan merasa terdistraksi juga sama handphone misalnya, sama yang lain, maka coba tahan gangguan itu, tahan distraksi itu selama dua menit. Jadi, itu bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan yang konsisten. Jadi, kita nggak perlu mikirin, bisa nggak ya saya tahan baca satu halaman ini, bisa nggak ya saya tahan 10 menit, ih males banget gitu. Kita cukup berjuang, struggling itu selama dua menit aja. Kalau kita bisa menaklukkan hal kecil kayak gitu, itu rasanya, unirasa bisa gitu ya, atau kalau udah nggak bisa berarti itu udah males akut banget itu harus ke psikolog gitu ya. Jadi, kalau kita bisa menaklukkan dua menit pertama itu, maka kita akan bisa melaksanakan sisanya. Kayak gitu. Atau sesimpul misalnya ke olahraga tadi kan, menyiapkan sepatu itu cukup dua menit. Jadi, kita cukup berusaha, fokus untuk melaksanakan tugas kecil itu menyiapkan sepatu pagi harinya. Kalau misalkan udah tersiapkan, udah tuh kita udah bisa aja melakukan sisanya, tinggal lari. Jadi, terapkan aturan dua menit itu kalau menurut. Ya, semoga membantu ya, Faizah. Kembalikan, lindu. Iya, Uni. Iya, sama-sama. Ini ada beberapa pertanyaan dari Cik Trumuni. Mungkin lindu bacaan aja langsung, Uni. Ini dari jurusan biologi, Denisa Aranelvi. Izin bertanya, Uni, bagaimana cara kita untuk tidak melanggar apa peraturan atau kebiasaan yang kita lakukan, Uni? Terima kasih, Uni. Oke. Ini bisa dijawab, Uni. Iya, langsung Uni dijawab ya. Nah, kalau dari buku tadi itu, sebenarnya kan yang terakhirnya ada, kan ada dia, ada cue, crafting, response, sama reward. Reward atau hadiahnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita melanggar, kita kan mau mendisiplinkan diri nih. Berarti kalau ada reward, ada punishment-nya juga kan. Nah, jadi kalau, jadi sebenarnya itu, balik lagi ke kita. Kita yang tentukan, kita, hukuman apa yang kita berikan untuk diri kita kalau kita melanggar sesuatu. Misalnya nih, kalau misalkan lagi, lagi di sehat misalnya kan, teman-teman lagi coba nurungin berat badan. Kalau misalkan ternyata kita melanggar nih, kita makan coklat hari ini. Jadi, kita udah bikin peraturan untuk diri sendiri, kalau saya makan coklat, hari ini saya akan plank 10 menit atau push up 2 set gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mendisiplinkan diri. Karena memang nggak ada yang bisa ngubah diri kita, kecuali kita kan. Nah, jadi kita harus disiplin sama diri sendiri. Itu salah satu metodenya. Beri reward dan beri punishment juga untuk diri kita sendiri. Karena ada yang bilang kan, membangun kebiasaannya itu paling nggak itu 21 hari atau 40 hari ya. Jadi, kalau misalkan kita seating satu hari, itu malah lagi ngebangunnya gitu. Jadi, kita benar-benar harus disiplin dari dalam diri kita. Kan seperti itu, Denisa. Semoga membantu jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan. Satu pertanyaan lagi ya, Uni. Ini ada dari Matematika, nada Nazifa. Kita, izin bertanya, Uni, kalau kita udah buat nih Uni pembagian waktunya. Tapi, ada juga yang nggak terlaksana, Uni. Terus itu gimana gitu solusinya, Uni? Oke. Nggak kan juga, Uni. Udi juga gitu ya. Dulu udah sering tuh bikin jadwal. Tapi, ujung-ujungnya nggak terlaksana juga gitu kan. Banyak yang kegiatan yang sudah Uni jadwalkan tiap hari ternyata nggak terlaksana. Nah, salah satu sebabnya itu ya karena, ini masih nyambung ya sama pertanyaan Pak Iza tadi ya. Tentang konsisten. Kalau kita sudah bertekad mau melaksanakan, nggak laksanakan. Tapi, sering kita nggak melaksanakan itu karena malas atau tidak termotivasi biasanya. Nah, kalau misalkan malas, ya pakai aturan 2 menit tadi. Jadi, coba dulu 2 menit, coba tahan aja selama 2 menit untuk, supaya kita bisa melaksanakan sisanya. Soalnya, kalau nggak ada motivasi itu biasanya susah ya. Karena motivasi itu berbanding terbalik sama waktu biasanya. Semakin lama kita menunda, biasanya semakin tidak termotivasi kita. Jadi, jangan menunda-nunda pekerjaan atau kegiatan yang sudah kita jadwalkan. Ini pertanyaan, kayaknya bisa pakai aturan 2 menit yang tadi. Mungkin seperti itu, Nada. Ini Uni lanjutkan aja ya, sebentar ya. Si siapa yang di Nandi? Untuk komunitas Tafis di FSI, ada bukan ya? Ada, itu. MDA, Uni. MDA, kok LDA sih? MDA, ya. MIPADARULHUFAS, ya kan? Nah, nanti bisa dicek untuk si Nandi ini, cek Instagramnya FSI. Kalau ada open recruitment untuk MIPADARULHUFAS. Itu ada. Terus, yang terakhir ini dari Let Me. Mungkin Uni bisa nge-spill bagaimana Uni membagi waktu ini untuk belajar kegiatan aktivitas lain. Singkat saja. Nah, kita itu biasanya beda-beda ya setiap orang. Biasanya ada dua style itu dalam manajemen waktu. Ada yang clock time based, berdasarkan waktu, biasanya berdasarkan jam. Misalnya jam 10 kita harus tidur, jam 12 seteng kita harus makan. Nah, itu biasanya orang yang clock time based. Tapi ada juga orang yang event time based. Itu berdasarkan kejadiannya biasanya. Jadi, misalnya makan kalau lapar, dan lain-lain gitu. Nah, kalau Uni, kalau untuk waktu belajar, Uni biasanya itu clock time gitu. Uni biasanya belajar kalau pagi. Makanya Uni membagi kegiatan itu biasanya siang pagi sampai sore itu jauh kuliah kan ya. Nah, malemnya dari sore sampai malem itu biasanya baru kegiatan organisasi. Karena kan kita biasanya kalau rapat itu sore ya. Sore atau enggak, malem gitu kan biasanya. Karena siang kan jauh kuliah. Nah, kayak gitu. Terus nanti habis rapat biasanya itu paling malem jam 9 ya. Biasanya ada jam malem kan. Nah, dari jam 9 itu biasanya Uni kegiatan lain. Misalnya Uni mau belajar hal-hal baru misalnya atau baca buku. Atau mau belajar soft skill yang lain misalnya desain. Dan itu biasanya malem di atas jam 9 setelah semua kegiatan organisasi selesai. Jadi kayak gitu. Tapi ada juga orang yang malem dia lebih fokus belajar. Yaudah, berarti abis isya itu atur jam belajarnya abis isya gitu. Senyamannya dikadika aja. Karena ada orang yang tipe belajarnya kan malam gitu. Jadi yang penting dibikin mudah aja sesuai dengan diri sendiri. Jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu diforsir. Jaga juga kesehatannya. Mungkin itu sepertinya sudah ya semuanya lindu, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Uni Putih yang sudah menyampaikan materi dan juga sudah memberikan beberapa penjelasan untuk pertanyaan tadi. Berhubung waktu kita juga terbatas. Jadi untuk sesi diskusi dan sharing sessionnya kita cukupkan. Dan semoga adik-adik bisa mengambil manfaatnya dan juga motivasi-motivasi baru dari Uni Putih tadi. Terima kasih Uni. Kemudian kita lanjut ke acara pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Miftahul Ilmi. Kepada Miftahul Ilmi, dipersilakan. Taib, syukran kepada moderator. Taib, aku hati-hati semuanya. Sebelum berdoa, mari kita melindungi kepala. Mendengadahkan tangan, seraya berisi jepar sedangkan tiga kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahiminashyatani al-wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hamdan yu'afi ni'aman wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana laka lhamdu wa kasyukur kama yang bagini jalali wajrika l-kareem. Wa'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana zunumana wa liwalidaina wa limashayibihah wa lijamihi al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minina wa al-mu'minat wa al-mu'minina wa sallamata wa al-mu'minina wa sallamata wa al-dunia wa al-ahira wa wa'afiataan fil jesad wa ziyadataan fil ard wa barakataan fil risq watawbaan qablaan muut wa rahmataan inda al-muut wa mawfiraan ba'da al-muut wa njataan min al-nari wa al-hawwaa'in wa al-hisaab wa rahmatika ya arhama rahaim Rambana hamlana min azuajina wa dhuliyyatina kurwata ahyun Wajjalna lil muttaqin imama Rambana awzihna an nashkur nirmataka alati an'amta alayna Wa ala walidayna wa an na'amal salihata Allah Wa an akirna birahmatika fi thunanika salihin Rambana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana Wa tarhamna lanakunan minal khasirin Rambana taqambal minna innaka atas sami'ul alayim Wa tubh alayna innaka atas tawwabu rahim Ya Allah ya gafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru dan dosen kami, dosa saudara-saudari kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah Kami adalah hamba-hambamu yang penuh dosa Tanpa ampunan darimu, tentulah kami akan sesara hidup di dunia dan akhirat ini Ya Allah ya rahman ya rahim Di siang Jumat yang berkah ini kami melaksanakan forum Anissa spesial bakti 2021 ya Allah Dengan tujuan untuk menjalin silat rahmi serta mencari keriduanmu ya Allah Untuk itu berkahilah acara kami ini ya Allah Dan jadikanlah ini sebagai salah satu ladang amal bagi kami semua ya Allah Ya Allah untuk tahun-tahun ke depannya Untuk langkah-langkah kami selanjutnya Serta untuk perjuangan-perjuangan kami berikutnya Senantiasa kami mintakan petunjuk dan keriduanmu ya Allah Karena tanpa ridomu Miscaya kami tak mungkin bisa berbuat apa-apa Rabbana atina fid dunia hasanah Wafi al-afirati hasanah Wafina azab an-nar Wasallahu anamuh ammad Wa ana alihi wa sahbihi Wasallim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasukun Wasalamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Amin Allahumma amin Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Miftahul Ilmi yang telah membacakan doa tadi Dengan dibacakannya doa tadi Maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini Baik sebelum saya menutupi acara ini Mungkin kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu Kepada operator silahkan diambil alih Buat Ada ada di sini Boleh Buat yang perempuan tersenyum nih Saya ada komentasi dulu ya Dan ini untuk slide pertama Satu, dua, tiga Selanjutnya Satu, dua, tiga Tahan ya Satu, dua, satu Oke, udah lindu Terima kasih kepada Uni Repi Untuk sesi dokumentasinya Baik, saya lindu dikinanti selaku moderator acara Purwanisa pada siang hari ini Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Karena itu datangnya dari saya Dan apapun ada kelebihan Itu datangnya dari Allah SWT Dan semoga Dengan diadakaya Purwanisa ini Bisa bermanfaat bagi adik-adik lainnya Baik, cukup sekian dari saya Dan saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk adik-adik Nanti akan ada arahan dari Panitia Bakti Terima kasih Baik Untuk adik-adik semua Tetap di dalam Zoom Tapi lakukanlah aktivitasnya itu Makan dan sholat Setelah itu kembali lagi Tepat jam 13.30 Mungkin itu saja Ditutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik dan tambahan Bagi yang baterai HP-nya habis Silahkan di charger dulu Dan Masuknya on time Dan kalau misalnya Baterai HP-nya masih bisa disenakan Sedangkan stay di Zoom Oke, kembali kan Buat adik-adik yang belum absen Siapa nih siap-siapnya ya Sampai jumpa